Hai, family and friends. Kali ini kita mau bahas soal laptop dan tablet. Ini nggak jauh hubungannya dengan school from home. Biasanya school from home itu lebih baik menggunakan laptop. Namun, Orlando tidak terlalu suka menggunakan laptop. Dia lebih suka menggunakan tablet, atau sebutnya tablet. Dan mungkin penggunanya lebih mudah kali ya kalau menggunakan tablet. Selama masa penggunaan tablet, biasanya yang menjadi masalah yaitu tidak adanya tombol fisik berupa keyboard. Oke, akhirnya saya cari di sebuah marketplace. Saya cari yang paling harganya, paling affordable. Yaitu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mula juga. Karena yang murah yang pasti cepat rusak ya. Dan yang mahal, mau semahal-mahalnya barang, kalau tidak dirawat dengan baik, pasti akan rusak juga. So, karena ini dipakai oleh anak-anak, dan bakal terjadi benturan-benturan yang banyak. Jadi, saya cari yang value for money-nya paling tinggi. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, ketemu juga keyboard berserta dengan mouse-nya, wireless. Harganya value for money. Jadi, murah tapi bagus. Pilihan warnanya terdiri dari tiga warna, yaitu hitam, merah, dan pink. Saya pilih warna pink karena warnanya lebih cerah dan lebih menarik aja buat saya. Karena ini wireless, bukan bluetooth, jadi harus ada kabel tambahan. Dan kabel tambahan ini harus dicolok ke bagian charger listrik di tablet tersebut. Dan ini bentuknya seperti ini. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pemakaian beberapa kali, saya merasa keyboard ini cukup enak untuk pemakaian ringan. Dan tidak ada masalah juga sih untuk penggunaan anak-anak. Kalau kamu merasa informasi yang kita berikan cukup bermanfaat, mohon di-like atau dislike jika tidak suka, serta subscribe dan share. terima kasih dan sampai jumpa!